Halo sahabat literasi, kali ini saya akan kembali membahas mengenai format surat pernyataan nikah siri. Ini adalah format terbaru dan berlaku. Sebelumnya, perlu Anda ketahui bahwa resiko yang akan Anda temui ketika menikah siri, tentunya itu tidak terdaftar secara negara. Surat pernyataan nikah siri ini salah satunya tujuannya yaitu agar masalah administrasi tetap bisa berjalan seperti membuat akta kelahiran anak dan kartu keluarga. Di sini terdapat beberapa unsur yang wajib Anda cantumkan di dalam surat keterangan atau surat pernyataan nikah siri. Anda juga wajib memastikan pernikahan siri yang Anda lakukan telah mengikuti semua rukun. sesuai dengan syariat Islam, hal ini sangat penting untuk Anda lakukan guna memastikan pernikahan siri yang Anda jalankan memang sudah sah sesuai dengan syariat agama. Teman-teman bisa mengetiknya secara langsung lewat komputer atau HP untuk nantinya di-print atau bisa juga ditulis tangan secara langsung dengan menggunakan ballpoint dan ditulis di dalam kertas. Untuk kertasnya tidak ada jenis kertas yang diwajibkan, yang penting tulisannya bisa terbaca dan jelas. Langsung saja pada tahap pertama kita tulis surat pernyataan nikah siri sebagai judul dan ditulis dengan huruf besar. Kemudian di bawahnya kita ketikan telah dilangsungkan akan nikah pada hari Selasa misalnya ya ini sebagai contoh misalnya hari Selasa tanggal 3 Januari tahun 2022. Kemudian di bawahnya lagi yaitu dituliskan calon suami atau pihak laki-laki yang diawali dengan mengisi nama misalnya Andi Suherman ini hanya sebagai contoh. Kemudian tempat tanggal lahir ini juga bisa disesuaikan. Misalnya saya mengisi tanggal 3 Februari tahun 1994. Kemudian yang selanjutnya di bagian kolom warga negara kita tuliskan sesuai dengan warga negara kita yaitu misalnya Indonesia. Dan jangan lupa dirapikan ya formatnya. Jika sudah, selanjutnya kita mengisi pada bagian agama. Saya di sini mengisi untuk bagian agama yaitu agama Islam. Selanjutnya ke bagian pekerjaan ini juga disesuaikan dengan KTP masing-masing. Misalnya untuk bagian pekerjaan saya isi dengan pekerjaan wira swasta. Kemudian pada bagian alamat ini juga dituliskan atau diketik sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP masing-masing. Nah untuk ini adalah alamat pihak dari laki-laki atau pihak calon suami. Misalnya di sini saya kasih contoh untuk bagian alamat yaitu Jalan Harapan Indah Kota Jakarta Utara RT 8 RW 3 Ingat ya teman-teman ini hanya sebagai contoh saja. Selanjutnya yaitu status. Silahkan teman-teman isi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya di sini lajang karena belum pernah menikah dan jika yang sudah pernah menikah dan sudah bercerai bisa diisi dengan status duda. Kemudian pada bagian nama orang tua kandung juga silahkan diisi. Misalnya nama orang tua kandungnya saya isi dengan nama Sukimin. Selanjutnya sekarang kita lanjut pada bagian kedua yaitu pihak istri. Seperti halnya pihak laki-laki pada bagian ini juga istri harus mengisi dengan lengkap. Misalnya nama lengkap Siti Rohima. Kemudian bagian tempat tanggal lahir juga diisi sesuai dengan KTP. Kemudian warga negara. Kemudian agama, pekerjaan, dan status. Oh iya, untuk bagian alamatnya juga harus diisi ya sesuai dengan KTP. Kemudian ditulis juga status. Jika masih lajang silahkan tulis lajang dan jika sudah pernah menikah dan bercerai silahkan tuliskan janda. Tuliskan juga nama orang tua lengkap. Misalnya nama orang tuanya disini adalah Superman. Nah ini untuk nama orang tua pihak perempuan. Selanjutnya disini saya akan buatkan tabel terlebih dahulu supaya tulisannya rapi. Ini untuk teman-teman yang membuat surat pernyataannya ditulis lewat komputer ya. Tetapi jika teman-teman menulisnya secara langsung atau ditulis tangan nanti teman-teman sesuaikan saja asalkan rapi dan terbaca. Oh iya, teman-teman disarankan ya atau dianjurkan dalam membuat surat pernyataan atau surat keterangan ini disarankan untuk membuatnya dalam satu lembar kertas. Atau jika diketik seperti saya ini cukup hanya di dalam satu halaman saja. Oke teman-teman mengingatkan lagi supaya tidak ketinggalan informasi dan tips dari saya. Jangan lupa bantu support channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe dan menyalahkan tombol loncengnya bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini. Terima kasih. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan. Nah jika sudah dibuat tabelnya seperti ini Selanjutnya silakan teman-teman isi pada bagian kolom pertama dengan menulis kedua mempelai. Yang pertama dimulai dari pihak laki-laki terlebih dahulu misalnya nama calon atau nama laki-lakinya yaitu Andi Suherman. Kemudian di bagian kolom keduanya atau di bagian kolom yang kosong itu bisa teman-teman isi dengan tanda tangan. Kemudian di kolom selanjutnya kita ketik dengan poin kedua dan diisi dengan nama calon mempelai wanita misalnya namanya yaitu Siti Rohima. Ini disesuaikan ya dengan yang di atas tadi yang diisi. Sama seperti halnya dengan calon mempelai laki-laki pada bagian kolom yang dikosongkan itu juga bisa diisi dengan tanda tangan dari calon wanita. Pada tabel selanjutnya yaitu di kolom pinggir kedua mempelai kita isi dengan wali nikah atau pihak yang menikahkan misalnya disini yang menikahkan atau yang menjadi wali nikahnya yaitu dari pihak perempuan atau orang tua perempuan silahkan diisi saja dengan nama orang tuanya misalnya disini namanya yaitu Superman kemudian di bagian yang kosong itu juga bisa diisi dengan tanda tangan dari wali nikah kemudian supaya lebih meyakinkan pada bagian kedua atau di sejajar dengan poin kedua pihak perempuan atau lebih tepatnya di bawah wali nikah teman-teman bisa diisi dengan yang menikahkan biasanya itu diisi dengan nama penghulu atau nama yang menikahkan tujuannya supaya surat pernyataan ini bisa lebih meyakinkan lagi selanjutnya yang tak kalah penting dan harus diisi yaitu pada bagian saksi nah pada saksi ini kita cukup menuliskan tiga orang saksi misalnya saksi yang pertama Bapak Saipuloh selaku ketua RT kemudian saksi yang kedua kita tuliskan misalnya Bapak Ohim sebagai saksi dari pihak laki-laki dan saksi yang ketiga saksi yang ketiga ini misalnya Bapak Asep selaku saksi dari pihak perempuan nah untuk bagian saksi ini juga harus diisi dan ditanda tangani oleh para pihak yang bersaksi jika sudah selesai silahkan teman-teman bisa blog dan usahakan dibuat satu halaman jangan lupa untuk bagian tabelnya juga kita hilangkan atau kita pilih no border supaya bagian garis-garis pembatasnya itu tidak kelihatan nah sebagai tambahan teman-teman juga bisa mengisinya atau mengisi tanda tangan dengan matrei khususnya pada bagian yang menikahkan supaya terlihat lebih meyakinkan lagi jika sudah selesai silahkan teman-teman cek kembali dan pastikan data-data yang diisi itu sudah sesuai dengan KTP milik masing-masing untuk informasi lebih lengkapnya mengenai pernikahan siri mengenai konsekuensi dan pengurusan administrasi kependudukan hak suami-istri dari pernikahan siri dan cara mengesahkan pernikahan siri itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya silahkan teman-teman bisa membuka playlist pengadilan agama disana sudah ada pusat lengkap informasinya atau bisa teman-teman klik link video di atas ini jika masih ada keraguan atau ada yang ingin ditanyakan silahkan teman-teman bisa menghubungi saya secara langsung lewat DM Instagram atau juga bisa ditanyakan lewat kolom komentar semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati